Dua orang juragan pemilik tempat karaoke, Mami, Muncikari yang menjajakan kemolekan tubuh para gadis pemandu lagunya di kota Malang dan kota Surabaya, ditangkap anggota subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jatim. Pertama, tersangka wanita berinisial Mo, 30 tahun, warga Jember merupakan Muncikari, Mami, di tempat hiburan malam karaoke kawasan kecamatan Gubeng, Surabaya. Tersangka Mo mempekerjakan 9 orang gadis untuk menjadi pemandu lagu ruang karaoke sembari memberikan layanan tambahan hubungan intim kepada pelanggan yang menginginkannya. Layanan tambahan untuk hubungan intim dengan pemandu lagu atau Lady Chompanyon, LC, tersebut dapat dilakukan langsung di area ruangan karaoke yang telah dipesan sebelumnya. Tidak ada tarif pasti yang dipasang oleh tersangka Mo untuk memberikan fitur layanan, plus-plus, tersebut. Kesepakatan harga di antara kedua belah pihak menjadi metode transaksi praktik lendir yang terselubung dalam bisnis hiburan malam tersebut. Namun, Kasubdit Renakta di Treskrimum Polda Jatim, AKBP Ali Santoso, mengatakan pihaknya menyita uang sekitar 1,9 juta rupiah dalam sebuah rekening milik tersangka yang diduga kuat hasil transaksi pelanggan pengguna jasa bisnis lendir terselubung itu. Yang bersama-sama, masing-masing korban adalah di rekreu untuk dipekerjakan menjadi pemandu lagu dan sebagainya. Sehingga mereka kemudian dicualkan kepada orang untuk menikmati. Menikmati, kemudian menggunakan jasanya, dan terjadi tindak bidana perdagangan orang. Yang sesuai dengan tahun 2017 tadi. Kemudian juga dijutupkan dengan muci karinya di 2,9 juta rupiah. Untuk jumlah korbannya itu berapa, Nek? Jumlah yang kita amankan itu ada 9 orang. Itu ada yang di bawah umur atau tidak? Nah, sebentar belum ada. Jadi mereka semuanya diwasa. Jualnya berapa, Nek? Satu item perempuan itu. Untuk barang putih yang kita amankan kembali dengan perilak sati kita, kita patah terus, dan lain-lain.